selamat datang di holanda akademi channel pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenal program yang akan kita gunakan untuk membuat skematik dan board layout jadi teman-teman di internet sendiri sudah banyak sekali program yang bisa digunakan sebagai ETA electrical design analysis jadi contohnya ada program yang namanya proteus habis itu ikut eda habis itu kita juga bisa di otodesk nah salah satu yang akan kita gunakan yang menjadi fokus kali ini kita akan menggunakan program yang sangat mudah lalu dia juga open short yaitu isi eda jangan tanpa berlama-lama Mari kita klik ya teman-teman izi eda jadi isi eda itu adalah sebuah online PCB design dan simulator dimana di sini kita bisa membuat ia secara online tapi kita juga bisa untuk membuat menggunakannya menggunakan program komputer di kita klik download disini teman-teman lalu kita close dulu ya lalu kita pilih disini teman-teman silahkan pilih 32 atau 64 bit sergantung dari laptop teman-teman ya kita klik 64 bit lalu kita simpan sampai kita tunggu hasil pengunduhannya kita akan belajar sebentar sudah sama-sama ya isi eda itu jadi disini teman-teman bisa lihat bahwa isi eda programnya sepertinya dikembangkan oleh JLC PCB sepertinya dia jadi berkolaborasi ini karena ada PCB ordinary dari JLC PCB lalu ada servisnya dapat ordernya ke LCSJ yaitu di Cina jadi ini mau program yang dikembangkan oleh Cina Mari kita cek dulu coba di kontak tas ini punyanya siapa ya program isi eda itu so let's see Oke betul sekali PCB JLC PCB blablabla blablabla Oke kata dari Cina pengumuran besar adalah dia berafiliasi dengan JLC PCB tapi tidak ada masalah nah di tutorial ini kita teman-teman juga bisa lihat ini sangat banyak sekali teman-teman yang ingin mau nyoba cek satu persatu ada project sharing habis itu ada download ada skematik capture seperti apa kanva setting seperti apa ya bisa teman-teman baca disini tapi dengan menggunakan bahasa Inggris kalau tidak mau nanti kita yuk sama-sama kita belajar melalui video ini dan video-video berikutnya ya baik kemudahan dari isi idea ini adalah dia memiliki libraries-libraries yang cukup banyak yuk kita coba cek di sini ya pakai OSHW lab jadi kita sebetulnya sudah banyak sekali yang buat itu yang menggunakan STM32 Arduino DIY atau memakai SP32 kita bisa mengambil contoh-contoh yang telah dikembangkan oleh orang lain di seanterio dunia ini jadi teman-teman jangan khawatir ya bahwa teman-teman kehabisan ide disini sangat banyak sekali Oke baik teman-teman ini sudah selesai setelah proses downloadnya kita klik Open file ya Nah kemudian di sini kita klik run klik yes setupnya saya pilih di sini kemudian saya next teman-teman sekarang isi idea ini versinya sudah di 6.4.25 baik kecepatan nanti teman-teman untuk melakukan instalasi program ini tergantung dari komputer atau laptop yang teman-teman gunakan ya sepertinya sebentar lagi sudah siap kemudian jangan lupa teman-teman teman-teman bahwa pada saat nanti teman-teman pakai program ini teman-teman harus terkoneksi dengan internet ya baik kita tunggu lagi teman-teman baik sudah terinstall teman-teman disini sudah ada langkah-langkahnya dikasih tahu kita bisa ikusi tutorialnya eh tutorialnya bawah ini ada toolbar ini adalah navigation listnya ini show resize highlight nya lalu ini untuk yang kanan right sidebar nya Oke jadi yang pertama yang teman-teman harus lakukan adalah teman-teman saya lakukan register dulu atau login baik disini saya lakukan register dulu nah disini teman-teman silahkan namanya misalnya saya pakai holandakusuma email saya dengan passwordnya itu saya sebagai seorang teacher kemudian klik I'm not about terus dia pilih bus kita pilih nah untuk kapjanya ini ini masing-masing akan berbeda ya oke Mountain Hill stair lalu create account baik tag history sudah berhasil tapi kita belum aktifasi kita klik send account activation baik setelah itu teman-teman jangan lupa teman-teman buka teman-teman buka mailnya ya mailnya disini saya coba cek dulu semoga ada ya baik kita cek dulu oke ada sabdo update yang baru kita cek ternyata bukan dari jelci PCB jelci PCB oke saya coba login dulu semoga bisa baik sudah bisa teman-teman login dengan holandakusuma oke saya coba cek lagi oke tidak ada apa-apa ternyata user center saya coba cek ke user center sambil menunggu apakah baik disini saya pengen ngecek account saya ada umrah saya klik activate email coba please check your mailbox kalau disini tidak ada teman-teman nanti kalau misalnya di utama tidak ada teman-teman bisa cek siapa tau ada di dalam spam baik semoga besar ada dalam spam kita cek dulu ya sepertinya belum ada kotak masuk lagi oke ternyata baru masuk kemudian saya klik aktifasinya baik open link as below ya kita klik baik sudah selesai dan sudah teregistrasi setelah kita selesai ini kita bisa lanjut ke dalam pembuatan skematik dan pembuatan board layout jadi teman-teman itulah video kali ini teman-teman sudah bisa melakukan instalasi dan melakukan aktifasi akun teman-teman ya jangan lupa teman-teman untuk share video ini klik like kemudian komen juga dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya teman-teman agar kita bisa belajar terus menerus bersama-sama sampai jumpa di video berikutnya bye 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 bye